Hai ini tukangnya Mas Edi jadi ini tukang muda yang ada diri saku ini teman-teman Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya diri final do channel Oke teman-teman jadi saya lama sekali hampir dua minggu nggak upload video teman-teman karena ada kesibukan di rumah jadi di video ini rencana aku itu mau bangun tempat-tempat santai atau kopian atau bisa dibilang cafe ya teman-teman tapi ada di depan rumah kayak gitu modelnya ini pakai bambu nih namunnya di ini proses hari pertama untuk pembuatan tempatnya kayak gitu untuk tahap pertama kita fondasi dulu tuh di belakang ada fondasi dan ini bambunya dan tukangnya pun ya teman-teman bagian pet arsiteknya tukangnya itu ya itu juga enggak sembarangan ya kalau bambu itu karena budgetnya pun berbeda kita langsung saja lihat bagaimana prosesnya ini bambunya ya teman-teman di banyak sekali kemarin aku sama bapak dan tetangga aku itu ngambil secara langsung di gomuk pak gomuk itu bukit ya bambunya dan saya baru tahu bagaimana proses pengambilan ini ternyata susah banget teman-teman mending beli jadi ini fondasinya sudah dapat segini baru hari ini ini baru mulai pertama dan ini hanya berukuran 2 meter ininya tapi kalau full ke sana itu 3 meter plus terasnya itu ya karena ini kita buat mini kedai dari bambu kayak gitu di sana ada pengrajin bambunya ini berbeda ya teman-teman ternyata aku tanyain kepada tukangnya itu enggak semuanya tukang itu bisa pengrajin bambu nah ini prosesnya kayak gini ini tukangnya Mas Edi jadi ini tukang muda yang ada diri saku ini teman-teman barangkali yang mau bangun rumah bisa hubungi ini panjang-panjang berukuran kalau bambunya itu kemarin aku tuh motong tiga meteran ya tiga meter jadi di sini tuh tinggal apa motong-motong kayak gitu ya teman-teman jadi ini sendiri-sendiri ya tidak satu tukang saja karena kita tarjet cepat mudah-mudahan dalam suatu hari itu bisa berdiri kayak gitu makanya ini untuk pembuatan segini aku membutuhkan tiga tukang kayu bagian apa bagian bambu dan satu itu bagian fondasi saja teman-teman nanti fondasinya dibuat sederhana saja karena kita aku tuh pengen model klasikan model desa kayak gitu Oh di sana ada sahabat Umar ini pun juga enggak terlalu dalam ya teman-teman untuk fondasinya itu kurang lebih dua bataku ini dan ini ukurannya hanya enam meter teman-teman udah enam meter panjangnya lebarnya kurang lebih tiga meter kayak gitu enak-teman-teman-teman-teman-teman-teman-teman kemudian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini sudah hampir selesai teman-teman untuk rangka fondasinya lumayan cukup cepat mantap disana masih proses juga untuk habis ini kita dirikan itu dulu ya teman-teman untuk video kali ini ini nanti daripada kepanjangan aku bagi part 1 ini ya part 1 ini proses untuk fondasi ya proses untuk rangka-rangka dulu habis ini kalau sudah selesai nanti kita langsung dirikan bambunya yang tadi sudah kita rancang oke simak terus videonya semoga sedikit memberikan manfaat buat kalian yang pengen buka usaha juga ini bisa terjangkau sekali ya teman-teman karena kita hanya menggunakan bambu oke sampai jumpa bye bye